Selamat datang di channelku Hai teman-teman, kembali lagi di video aku Sebelum aku mulai ke videonya, aku mau ngucapin terima kasih Buat antusias teman-teman semua yang udah nonton video teling aku kemarin Terima kasih untuk komen-komen positifnya Terima kasih untuk segala supportnya Dan juga diantara komen teman-teman banyak juga yang nanyain mengenai Apa aja sih tipsnya sebelum turing Ada juga bahkan yang belum berani untuk turing Karena teman-teman itu memikirkan bagaimana nanti ketika di sana gitu Selama di perjalanan, kalau ngantuk berhenti di mana Kalau lapar mau makan berhentinya gimana atau segala macem lah gitu ya Jadi di video kali ini Aku mau berbagi tips turing motor buat teman-teman yang masih pemula Tapi kembali lagi, ini adalah tips yang aku bagikan ke teman-teman Berdasarkan pengalaman yang udah aku alamin Kalau ada teman-teman yang mempunyai tips-tips yang lain Atau pengalaman-pengalaman mengenai turing motor yang lainnya Teman-teman bisa komen di video ini Supaya kita bisa saling berbagi pengalaman kita Bisa saling berbagi tips ke teman-teman kita Yang baru mau mulai turing motor Oke, mari kita mulai Nah pertama, aku mau membahas tentang tips Apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita memulai turing motor Ini sih lebih tepatnya ke persiapan beberapa hari sebelumnya Sebelum kita akan melakukan perjalanan jarak jauh gitu ya Yang pertama, pastinya kita harus menyiapkan SIM, KTP, dan STNK STNK bener-bener wajib pajaknya itu aktif Dan juga pelat motornya aktif Supaya nanti ketika di jalan itu tidak khawatir ketika bertemu dengan polisi Jadi gak deketkan gitu semuanya bakalan aman aja Selanjutnya, servis motor Ini juga bener-bener penting banget sebelum melakukan perjalanan jarak jauh ya Karena kita itu bener-bener harus memastikan keadaan motor kita itu semuanya harus baik-baik aja Terutama teman-teman tuh harus servis seperti ganti oli Cek aki Dan juga mengecek keadaan ban motor kita gitu Kalau aku pribadi sih aku lebih suka Make ban tubeless ya Kalau ketika melakukan perjalanan jarak jauh Makanya motor aku Itu udah aku ganti ban tubeless Kenapa? Karena meminimalisir saat terjadi kebocoran di jalan Kalau pakai ban tubeless itu Kayak lebih gak terlalu ribet aja gitu Dibandingkan pakai ban dalam Kalau ban dalam ketika kena paku ketusuk gitu Kalau udah kempes Pasti kan kita bener-bener harus nyari tukang tambel ban Saat itu juga Karena bener-bener udah gak ada angin yang tersisa Jadi ringkes lah gitu kalau pakai ban tubeless Dan aku sih lebih rekomen Ya itu Teman-teman sebelum melakukan perjalanan juga Kalau bisa Bannya diganti yang tubeless lebih enak Tapi kalau Enggak juga gak apa-apa Semoga Ya selama teman-teman di perjalanan Tetap aman-aman aja gitu Next adalah Kaca helm Ini juga penting Kalau menurut aku ya Kenapa kaca helm itu penting? Kalau misalkan kaca helmnya teman-teman itu Udah burem itu bakal mengganggu Penglihatan selama perjalanan Jadi Kalau helmnya teman-teman Kacanya itu udah mulai burem Udah banyak baret-baretan Lebih baik diganti ya Jangan memaksakan pakai kaca itu Murah kok kacanya gitu Beli kaca-kaca helm yang biasa aja Yang penting Ketika melakukan perjalanan Kita tuh ngeliat itu bisa Bener-bener jelas gitu Terutama Itu berasa banget ketika di malam hari Apalagi kalau ngelewatin jalan yang Dua arah gitu Cahaya dari depan kita Dari arah berlawanan itu Ketika di malam hari Kalau pakai kaca helm yang buram Itu bener-bener mengganggu Penglihatan banget Dan itu bahaya Nah jadi teman-teman bisa ganti Kaca helmnya dulu Sebelum melakukan perjalanan Selanjutnya adalah Lampu motor Ini udah aku alamin Ketika aku touring sama suami aku Jadi kemarin itu Waktu kita touring Bohlam lampu motor kita itu Masih pakai bohlam yang standar Ternyata di saat Dibawa ke perjalanan jauh Apalagi udah malam hari Dan juga hujan lebat Cahayanya bener-bener kurang banget Aku menyarankan teman-teman Untuk mengganti Bohlam lampu Teman-teman dengan bohlam lampu yang LED Yang jauh lebih terang Dari bawaan standarnya Karena itu bakal ngebantu Teman-teman banget Ketika di malam hari Apalagi Ketika teman-teman Ngelewatin jalanan Yang berlubang Kalau bisa Teman-teman juga Pasang lampu eksternal Itu juga akan memberikan Lampu jarak jauh Yang bener-bener maksimal banget Ketika teman-teman di perjalanan Selanjutnya adalah Kunci motor tambahan Nah ini juga penting ya Teman-teman Apalagi Kita kalau misalkan Perjalanan jauh Kan pasti bakalan Sering parkir-parkir Di sana-sini Apalagi kalau misalkan Kita capek Mau istirahat gitu Supaya kita Nggak was-was Motor kita kenapa-napa Gitu Jadi aku Menyarankan teman-teman Untuk membeli Kunci Kunci pengaman tambahan Kalau kemarin itu Aku beli namanya Kunci dislok gitu Jadi kuncinya itu Nyantol di Dis motor Atau di cakramnya Supaya Lebih aman lah gitu Selanjutnya Teman-teman Bisa beli Tas bagasi tambahan Untuk dimotor Teman-teman ya Contohnya Kayak kemarin Aku itu Beli Box motor Dan juga Aku beli Tas Bagasi untuk Disamping Untuk kapasitas tambahan Aja sih sebenarnya Karena Apalagi kalau misalkan Teman-teman melakukan Perjalanan jarak jauh Itu gak mungkin Barang-barang yang kita bawa Itu bener-bener sedikit banget Pasti akan ada beberapa Barang-barang yang Perlu kita bawa Dan kalau misalkan Gak muat Itu teman-teman bisa Pakai Tas-tas bagasi tambahan Seperti yang aku udah sebutkan tadi Oh iya Kalau bisa Teman-teman beli Tas Bagasinya itu Yang Tahan dengan air ya Yang tidak tembus air Karena Kalau ketika Hujan Itu Jadi bener-bener bisa Nolong banget Barang-barang teman-teman Yang ada di dalam gitu Gak akan ngerembes Jadi Aman Selanjutnya adalah Jas hujan Teman-teman pasti tau lah ya Kalau misalkan kita Perjalanan kemanapun itu Pasti Jas hujan itu Wajib banget Ada di motor kita Jadi disini aku mau Kembali lagi mengingatkan Bahwa Jas hujan itu penting Jadi jangan sampai Ketinggalan Oke Buat teman-teman Yang biasanya Pergi suka Bawa-bawa Tas Agak lumayan besar Gitu Nah Atau bawa tas Apapun Seperti tas Rensel Gitu Biasanya Rain cover Atau Jas hujan Untuk tas ini Termaksud penting juga Untuk menyelamatkan Semua isi barang-barang kita Yang ada di dalam tas Supaya gak kena hujan Terutama barang-barang Elektronik Yang teman-teman bawa Oke Untuk teman-teman yang Kemana-mana Selalu bawa kamera Kayak aku Silica gel Itu Juga termasuk penting Tujuannya Si silica gel ini Supaya tidak membuat Lensa kita ini Berjamur ya Apalagi kalau ketika Keadaan di dalam tas Itu lembab Ketika hujan Terus tiba-tiba panas lagi Kayak gitu Tapi kalau untuk teman-teman Yang kemana-mana Gak bawa kamera Gak perlu Sarung tangan Cukup penting Selama melakukan perjalanan ya Karena Satu Pastinya Supaya Tangan kita ini Juga Saat mengendari motor itu Mencengkram Handle grip Atau grip motor itu Gak licin Terus yang kedua Juga Bikin tangan Gak begitu cepat Kram gitu loh Nah selanjutnya Biasanya Aku bakalan Siapin juga Plastik Untuk Pakaian Dan juga Barang-barang elektronik Nah contoh-contoh Plastiknya itu Kayak gini Biasanya yang besar ini Aku pake untuk Kaos-kaos Dan juga celana jeans Tapi yang ukurannya sedang Kayak gini Atau bahkan ada yang lebih kecilnya lagi Itu biasanya Aku pake untuk Naruh barang-barang elektronik Tapi kalau teman-teman Gak ada plastik kayak gini Teman-teman bisa kok pake Plastik resek yang biasa Gitu Teman-teman bisa pake kayak gitu Dan juga bisa bawa Cadangan Beberapa plastik Itu ditaro aja Dalam tas Dilipet Untuk Kalau misalkan Satu plastik kurang Teman-teman bisa Dablin kayak gitu Nah selanjutnya Teman-teman bisa Siapin powerbank Yang pasti Teman-teman udah tau lah ya Gunanya buat apa Kalau selama perjalanan Kita ada Nyasar-nyasar Yang memungkinkan Kita untuk Harus pake google maps Terus Di saat Kita menemukan lokasi Yang kita gak tau Jalannya Gak tau arahnya gitu Bakalan memakan Baterai yang cukup Banyak Pastinya Baterai handphone kita Bakalan cepet Abis Jadi powerbank itu Cukup penting Selanjutnya kita ke Alat-alat prokes Ini Di masa-masa kayak gini Bener-bener gak boleh Ketinggalan banget Yang namanya Alat-alat Melawan covid Jadi yang pastinya Itu masker Teman-teman harus banget Bawa masker Pastinya Health sanitizer ini Wajib kita bawa kemana-mana ya Selama Masa pandemi Kayak gini Selanjutnya Biasanya Aku itu bakalan Menyiapkan Dua tas Yang akan aku bawa Satu Itu tas Yang cukup Lumayan besar Atau tas sedang Yang aku taro Barang-barang Yang gak akan Aku bongkar-bongkar Sama sekali Selama di perjalanan Nah satunya lagi Ini adalah Tas kecil Atau tas sedang juga Yang aku isi Barang-barang Yang bakalan Sering aku bongkar-bongkar Selama di perjalanan Aku Mau ngasih tau Isi apa aja sih Yang penting Untuk di tas Yang bakalan sering Kita buka-buka Selama di perjalanan ini Kalau aku Biasanya aku akan isi Kaos Satu Handuk kecil Satu Peralatan mandi Karena kalau misalkan Di perjalanan Ya balik lagi Kalau misalkan Panas gitu Gerah Kita bisa mandi Mampir ke pom bensin Jadi Kaos ini Udah Udah ready Gitu di tas ini Jadi gak perlu namanya Bongkar-bongkar lagi Di tas yang Besar Terus Jadinya Acak-acakan lagi Terus Jadi gak bisa di resleting Kayak gitu Jadi gak perlu kayak gitu Terus Udah gitu Biasanya ya Kayak Dompet-dompet Handphone Powerbank Gitu Biasanya aku taruh disitu juga Next Kalau tadi itu Hal-hal apa aja Yang harus kita siapkan Sebelum melakukan perjalanan Sekarang Adalah hal-hal apa saja Yang perlu kita lakukan Sebelum melakukan perjalanan Jadi yang perlu kita lakukan nih Untuk diri kita sendiri Ya Sebelum melakukan perjalanan Yang pertama Biasanya H-1 itu Kalau aku itu Bener-bener gak makan Yang macam-macam Sama sekali Gak makan yang aneh-aneh Gak makan yang pedas-pedas Yang asem-asem gitu Kenapa? Supaya gak sakit Pasti bakalan ujung-ujungnya Gagal dan batal Melakukan perjalanan Jadi Teman-teman harus Menjaga makannya Sebelum melakukan perjalanan Kedua adalah Istirahat yang cukup Dan juga Minum vitamin Jadi Kalau bisa teman-teman itu Tidur 8 jam Terus juga Minum vitamin Untuk minum vitamin Ini Optional aja Supaya apa? Supaya nanti Ketika di perjalanan Badan teman-teman itu Fit dan gak gampang Ngantuk Jadinya Ya fine-fine aja gitu Selama di perjalanan Selanjutnya adalah Ketika hari Dimana Akan melakukan Perjalanan Ini Hal yang Wajib banget Kita lakukan adalah Mengecek keadaan rumah Sebelum kita Tinggal Nah sekarang Aku akan Ngasih tau Teman-teman Apa aja sih Hal yang Harus dilakukan Selama Di perjalanan Pertama Itu Teman-teman harus Minum air putih Yang cukup Jangan berlebihan Jangan sampai kurang juga Kalau berlebihan Ya teman-teman tau sendiri Pasti bakalan sering-sering Mampir ke Pompensin Ke res area Karena Sering buang-buang air kecil Yang kedua Kalau misalkan kita kurang minum Juga pinggangnya Pasti sakit Dan bakalan berasa Pegel Terus di perjalanan Jadi Teman-teman harus minum Air putih secukupnya Kalau lapar dikit Harus makan Ini bener banget Kalau teman-teman lapar Itu dikit-dikit Harus makan Jadi Kalau lapar ya Ketemu tempat makan Ya berhenti aja gitu makan Gak usah nunggu-nunggu Sampai Ah nanti aja deh Ketika udah nyampe sini Baru makan Ah nanti aja deh Makannya kayak gitu Masih kuat kok Karena itu bakalan Mengganggu energi Teman-teman Ketika di perjalanan Selanjutnya adalah Teman-teman itu Bisa istirahat Setiap beberapa jam sekali Jadi teman-teman bisa Atur aja gitu Waktunya mau istirahat Setiap beberapa jam sekali Gitu Atau bisa juga teman-teman Mampir ke tempat makan Berhenti aja Istirahat Jangan dipaksain Kalau misalnya Teman-teman ngantuk Di perjalanan Itu tips dari aku Adalah Ngemil Karena Kalau misalnya kita Ngemil Di saat kita ngantuk Kalau dari aku sendiri Aku bakalan Kayak ke distract Jadi aku bakalan Lebih fokus Ke makanan yang aku makan Dibandingkan Rasa ngantuk Yang tadi aku rasain Jadinya ketika aku Ngemil Ataupun aku ngunyah Aku tuh jadi Nggak ngantuk Dibandingkan dengan Nggak ngunyah Sama sekali Itu benar-benar Mata itu rasanya Ngantuk banget Bahkan teman-teman Bisa beli permen karet Stok permen karet Gitu ya Kalau misalkan Teman-teman ngantuk Ngunyah aja permen karet Selama di perjalanan Gitu Itu cukup ngebantu Sih menurut aku Yang terakhir adalah Hal-hal yang Jangan dilakukan Selama di perjalanan Yang pertama itu Adalah Jangan bawa uang Yang berlebihan Saran aku sih Teman-teman bisa bawa uang Secukupnya aja Kalau bisa nih Misalkan Teman-teman Ngediain budget Misalnya ini Sebagai contoh aja ya Teman-teman Ngediain budget 500 ribu Selama di perjalanan 200 ini Untuk dana darurat Dana darurat itu Contohnya ketika Misalkan motor Ban bocor Ataupun Harus ada Tiba-tiba ke bengkel Gitu ya Dana darurat ini Teman-teman bisa simpen Di tas yang Gak akan dibongkar-bongkar Jangan taruh Uang itu diselipin Di Kantong celana belakang Gitu loh Karena aku pernah Jadi habis beli makan Aku naruh uang Di kantong celana belakang Dan ketika aku mau ambil uang Aku tuh lupa Ternyata Di sela-sela uang Yang mau aku ambil Itu ada uang lagi Jadinya dia jatuh Dan hilang Teman-teman Jangan makan makanan Yang mengganggu perut Selama di perjalanan Contohnya Jangan makan yang pedas-pedas Ataupun yang asem-asem Supaya kita itu Gak buang-buang air Gitu selama di perjalanan Selanjutnya Buat teman-teman Yang cowok Kalau bisa Saran aku Jangan Minum-minuman Penambah energi Selama di perjalanan Mungkin ada Di beberapa teman-teman Yang cocok-cocok aja Gitu minum-minuman Penambah energi Gitu ya Tapi Kalau bagi teman-teman Yang gak terbiasa Tiba-tiba Minum-minuman Yang seperti itu Gitu Itu akan membuat Jantung teman-teman itu Kayak berdebar-debar Gitu ya Apalagi kalau Sampai teman-teman Minum itu Di saat lupa Makan Gitu Kalau menurut aku ya Lebih baik kita itu Makan yang cukup aja Kita makan yang cukup Sering-sering makan Dan juga minum air putih Yang cukup Itu juga pasti Bakalan Ngebangkitin Energi kita Kembali gitu Karena Tenaga yang Udah kita keluarin Selama di perjalanan Itu bakalan Kembali lagi Ketika Kita makan Memasukkan energi Lagi ke dalam tubuh kita Itu bakalan balance Gitu Selanjutnya Jangan berhenti Di tempat yang gelap Ataupun sepi Karena ini benar-benar Bahaya banget Terutama di malam hari ya Buat teman-teman Semuanya Kalau teman-teman Perginya Barengan sama Teman-teman yang lain Gitu Bergerombolan Gitu Itu sih mungkin ya Gak apa-apa Kalau berdiri di tempat gelap Gitu ya Karena kan rame Teman-teman kita Tapi buat teman-teman yang Melakukan perjalanan Hanya bersama pasangannya Berdua Ataupun sendiri Gitu Ini benar-benar bahaya Banget Jadi Hindarilah tempat-tempat yang gelap Ataupun sepi Teman-teman bisa memilih Kayak Pembensin Ataupun rest area Di sekitar Tempat teman-teman berada Untuk bisa berhenti Ataupun beristirahat Yang terakhir Yang terakhir adalah Jangan berpakaian Yang mencolok Jadi Buat teman-temanku Yang memiliki Pakaian-pakaian Ataupun barang-barang Yang branded Yuk disimpen dulu Teman-teman bisa pakai Nanti kalau udah tiba Di tempat tujuan Gitu Mau buat hangout Itu boleh dipakai ketika disana Tapi kalau selama di perjalanan Saran aku sih Jangan Karena itu bisa mengundang Kejahatan dari jarak jauh Gitu Bisa aja gitu kan Di sekitaran kita itu Ngeliat kayak Wah ini orang Sepatunya branded Jaketnya juga Tasnya juga Jam tangannya juga keren Kayaknya ini orang Banyak duit nih Gitu Itu kan jadi bisa Memancing kejahatan Gitu loh Jadi kalau saran aku Ya pakai barang-barang Yang seadanya aja Yang penting kita balik lagi Membuat diri kita itu Tetap aman Dan nyaman Selama di perjalanan Oke teman-teman Itu dia tips-tips Yang aku sampaikan Ke teman-teman Berdasarkan pengalaman Yang udah aku alami sendiri Jadi balik lagi Kalau emang teman-teman Ada yang mempunyai Pengalaman yang lain Ataupun tips-tips yang lainnya Jangan sungkan-sungkan Untuk sharing juga Dengan aku Ataupun bisa komen aja Di video aku Supaya kita bisa Berbagi atau saling Memberitahukan Kepada teman-teman Yang lainnya Gitu Dan juga beberapa tips Perlengkapan-perlengkapan Yang udah aku jelasin tadi Itu teman-teman bisa terapin juga Ketika teman-teman Melakukan traveling Gitu ya Aku harap Video ini Bener-bener bisa Membantu teman-teman Untuk Melakukan persiapannya Sebelum touring Bahkan selama Di perjalanan Gitu Ataupun traveling Gitu Semoga video ini Bener-bener ngebantu Teman-teman Dan juga Semangat Buat teman-teman Yang belum pernah Melakukan touring Sama sekali Yuk teman-teman Pasti bisa Mulai aja Dari yang Dekat-dekat dulu Gitu Apalagi kalau teman-teman Bisa Pergi sama pasangan Gitu Ataupun sama teman-teman Gitu Pastinya bakalan Seru banget Sampai jumpa di Video aku yang selanjutnya Daaah Terima kasih sudah menonton video ini Silahkan like Comment dan subscribe Supaya tidak ketinggalan Video aku yang selanjutnya Sub indo by broth3rmax